Intro Menjelajahi new territory sebelah timur, tepatnya Satin Hong Kong. Sebelumnya, Taika Letehoa, perkenalkan saya Mila Pemandu Wisata Anda hari ini. Tepat di depan saya, ini adalah labirin. Sudah lebih dari 90 tahun lalu, tempat ini ada di Satin. Mari kita sama-sama menjelajahi Tofungsan lebih banyak lagi. Intro Saya berangkat dari Grand Central Plaza Exit Besatin Station. Berjalan ke kiri, Intro Kanan, sepanjang jembatan, kemudian kiri lagi. Intro Sampai sini, lihat papan petunjuk dan saya mengikuti arah ke Satin Trail Tofungsan. Tangga kecil yang berada di tengah ini nih, yang akan membawa saya ke Tofungsan Road. Hanya ada satu jalur lurus ya, tanpa berbelok-belok. Hingga akhirnya, bertemu dengan jalan utama. Hiking di Hong Kong itu sangat mudah. Selalu perhatikan papan petunjuk, agar Anda tidak salah jalan. Kanan ya. Saya berjalan di sepanjang jalan Tofungsan Road. Jalanan full aspal, dan saya tidak bisa bilang ini tidak mudah. Ini sangat-sangat mudah. Membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit untuk sampai sini nih. Tapi, jangan masuk lewat sini ya. Yuk, lewat sini yuk. Ini dia nih, tangga kecil yang ada pitanya. Masuknya dari sini ya. Inilah bangunan pertama yang saya lihat. Bangunan-bangunan khas Cina yang mendominasi di tempat ini. Perlu diingat ya, saat mulai memasuki tempat ini, please keep silent. Tenanglah dan jangan berisik. Karena sesungguhnya, tempat ini adalah tempat untuk bermeditasi. Saya sendiri mulai menjelajah dari yang paling ujung dulu nih. Berjalan lurus menuju Lotus Pond dan juga labirin. Di atas kolam Lotus ini terdapat lukisan tangan pada ubin keramik. Ada maksudnya, yakni manusia yang lahir di air berlumpur duniawi masih ingin menghapus dosa. Di bawah kolam Lotus ini terdapat labirin. Sebuah labirin yang memiliki satu jalur di mana pintu masuk itu juga merupakan pintu keluar. Melihat beberapa orang berjalan di sana, saya pun jadi penasaran. Ingin ikut mencoba. Ayo, siapa yang mau ikut dengan saya? Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, saya siap menuju ruangan selanjutnya. Masuk ke sini ya. Taufungsan atau lebih terkenal dengan Taufungsan didirikan oleh seorang penginjil Norwegia, Dr. Karl L. Reichel pada tahun 1930. Kapel ini adalah salah satu ciri khas dari Taufungsan sendiri. Next, saya terus menjelajahi tempat ini dan saya sedang berjalan di sebuah taman yang disebut dengan Taman Kebangkitan. Selanjutnya, saya bertemu dengan sebuah gerbang. Gerbang ini memang benar-benar sempit ya. Dan diberi nama dengan gerbang sempit. Terdapat tulisan di sisi gerbang ini. Banyak yang masuk melalui gerbang lebar tidak akan mencapai kebahagiaan sejati. Kecillah gerbangnya, sempit jalan menuju kehidupan dan hanya sedikit yang menemukannya. Ya, itulah yang ditulis oleh pendeta Wang Ching Ching. Masuk ke dalam gerbang sempit, saya melihat pavilion heksagonal berwarna merah. Ini disebut dengan pavilion syukur. Kemudian, di sampingnya terdapat sumur air ya. Maksud dari sumur ini adalah, siapapun yang minum air, dia tidak akan pernah merasa haus. Dan mereka yang berbagi dengan orang lain, maka mereka pun tidak akan pernah merasa haus lagi. Wow, ini benar-benar keren ya. Next, dan ini dia nih yang menjadi tujuan banyak orang untuk datang ke sini. Sebuah salib setinggi 12 meter. Dan di sebelahnya, ini juga terdapat batu besar yang disebut dengan monolith yet semani. Dari atas ini, saya pun bisa melihat pemandangan yang benar-benar amazing. Ini saya dapatkan dari atas bukit ya. Nampak kota Satin dengan background alam yang benar-benar perfect. Bagaimana? Saya sudah keluar dari gerbang sempit nih, dan tempat ini sudah lebih dari 90 tahun yang lalu ya. Hingga hari ini, ya diperbarui-perbarui gitu saja sih. Tapi, masih tetap seperti ini dari dulu hingga sekarang. Tofungsan ini merupakan bangunan bersejarah. Dan dianggap sangat canggih dalam menggabungkan arsitektur tradisional Tiongkok. Dan menjadi tempat percampuran agama, budaya, dan juga cerita. Selain itu, disini nih juga merupakan tempat untuk bermeditasi. Pergilah ke sini untuk melihat sejarah. Saya sudah selesai mengelilingi Tofungsan. Dan saya kembali berjalan keluar, yakni ke pintu utama, untuk mengakhiri perjalanan hari ini. Demikian perjalanan Mila di Tofungsan. Selanjutnya, saya akan menuju 10.000 Buddha yang berjarah tidak jauh dari sini. So, terima kasih ya atas dukungan Anda ke channel Jejak Mila dengan cara subscribe. Yang belum, silakan Mila tunggu. Sampai ketemu lagi di Traveling Traveling Mila selanjutnya. Bye-bye!